Hai Ahoy balik lagi di channel gandinov.com selalu ini poncengan buang wak kawan lama kelekson-kelekson aja deh kasih duit sekali kasih klekson jadi vokal ini aku mau cuma mau ini ya wak ngetes kamera baru iya Alhamdulillah ya kamera GoPro Hero 6 nih fan viewnya kayak gini ya kalian bisa lihat sendiri agak lebih terang ya kemarin-kemarin tuh butok gitu kan sebenarnya nggak butok kali lah kok GoPro Hero 4 sebenarnya udah udah bagus cuma kebetulan beberapa bulan terakhir ya pulang dari touring kemarin lah itu jatuh sempat kameraku kena pula lensanya ya dia agak lecet-lecet dia kan makanya udah agak butok sikit sebenarnya sikit aja kalau masih mau dipakai kayak bisa aja sih masih cuma agak nggak enak juga ngeliatnya jadi ya sekarang pakai kamera baru ini Aduh berdebu kali ya suasana sore di Jalan Sunggal nih ada aja rusaknya eh ampun banyak kali truk-truk ke sini lewat padahal jalan kecil kan jalan sepanjang jalan Raja Wali ini kan banyak kayak ekspedisi-expedisi jadi banyak truk jadi katanya GoPro Hero 6 ini lebih stabil ya lebih stabil yang pasti lebih bagus ketajamannya lebih tajam lah udah pasti ya kan kalian bisa lihat sendiri nih agak goyang-goyang ampun dia nggak masalah ya kalau GoPro 4 sebenarnya ya udah stabil juga tapi ini lebih stabil lagi terus bisa berapa ya jadi buat kalian yang kemarin komen Bang gurih kali kameranya pengen aja kelupuk uncengnya itu slow kalian ya kita udah upgrade sekarang nah mudah-mudahan enggak ini ya lebih rajin juga nge-vlognya kemarin-kemarin juga karena ada beberapa pekerjaan yang harus eh luar kota lah ke Balige lah ke Samosir Batang Toru Sidempuan ini sore hari ya mungkin kalau dia matahari masih terang lebih bagus lagi karena kalau sore itu biasa pencahayaan agak kurang juga tapi untuk lalu lagi ada lebih bagus lah dari GoPro Hero 4 sebelumnya terus nih kalian tengok mungkin LCD aku eh kok LCD memang HP speedometer aku masih error ya karena memang belum sempat diperbaiki jadi buat kalian yang kemarin nawarin ada yang bisa perbaiki tolonglah DM ke Instagram ya DM lagi tapi jangan yang jauh-jauh kemarin ada yang nawarin di Marelan terus siapnya itu dua jam kemana lah kumarelan itu dua jam nungguin ya kan kalau memang bisa datang langsung lebih bagus ya kan nanti ditambahin ongkosnya jadi kalian DM aja berapa harganya untuk perbaiki apa nih perbaiki speedometernya nanti kita cincang-cincang nah itu aja vlog hari ini makasih buat kalian yang udah nonton ya support terus channel ini walaupun makin menurun viewnya hahaha enggak apa-apa lah ya support terus channel ini selaluin diboncengan